Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mualimah harap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat untuk belajar Nah, terkenalkan kami adalah Mualimah 13 Nah, nama Mualimah, Mualimah Tari Dan ini Mualimah Yuli Nah, sebelum kita belajar Coba bersihkan dan rapikan ruang pelajar terlebih dahulu Jika terdapat sampah, tunggu dulu ya anak-anak Kemudian buang ketok sampah Biar belajar kita menjadi lebih nyaman Nah, sebelum kita mulai pelajaran Lebih baik kita membaca basmala dan doa pagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bika asbahna wa bika aksayna wa bika nakhya wa bika namutu wa ilaihkan musuh Nah, setelah itu kita membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi jidni ilma Walusutani fahma Wada'almi minasqolihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kepada anak-anak mu'alimah hari ini Kita akan dihubungkan surat al-wasiyah ayat 1 dan ayat 2 Nah, kemarin kita sebenarnya sudah sampai ayat 12 Tetapi, karena banyak dari anak-anak mu'alimah yang belum sampai ke al-wasiyah ayat tersebut Maka hari ini kita ulangi dari awal kembali ya Nah, yuk kita baca sama-sama A'udhu billahi minas syaitanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Nah, yuk kita sambung Nah, kita lanjutkan ayat yang kedua Yaitu Ujuhuy Ujuhuy yawma izin Ujuhuy yawma izin Khashiyah Khashiyah Yuk, kita sambung Ujuhuy yawma izin khashiyah Ujuhuy yawma izin khashiyah Nah, sekarang kita masuki sains Quran Temanya Mat wajib muttasil Nah, mat wajib muttasil itu ialah Mat yang bertemu Hamzah Dibaca panjang 5 harokat Contohnya Nah, coba lihat ikro yang berikut ini Nah, coba anak-anak perhatikan Kata yang di atas yaitu La O'budu Nah, pada huruf La Di atasnya ada baris Yaitu baris dari Mat wajib muttasil itu sendiri Nah, baris mat wajib itu Dia berbaris tebal Menyerupai pedang Dan biasanya dihitamkan Daripada yang lainnya Nah, sekarang yuk kita latihan membaca Mat wajib muttasil La La A'budu Ula'ika La A'budu Ma ta'budun Wa'ulai'ika Humul Muflihun Al-Fatihim Al-Fatihim Ula'ika'alauda Ma'kithina Nah ini adalah tugas anak-anak ya Latihan membaca, kemudian videokan, kirimkan ke WA Mualimah Nah baiklah anak Mualimah, hari ini kita akan belajar matematika tentang perkalian Perkalian ini adalah penjumlahan yang berulang Nah contohnya seperti ini 3 dikali 1, kalau ditulis dalam penjumlahan yang berulang itu adalah angka belakangnya Nah misalnya kita tulis 3 kali 1 Berarti kalau dalam penjumlahannya Angka 1 ditulis 3 kali seperti ini 1 ditambah 1 ditambah 1 Nah hasilnya adalah 3 Kenapa bisa seperti itu? Nah coba dengarkan baik-baik 3 kali 1 Berarti angka 1 nya ada 3 kali Nah perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang Nah berarti 3 dikali 1 adalah 3 1 ditambah 1 1 ditambah 1 2 ditambah 1 Hasilnya di 3 Contoh lainnya adalah 4 dikali 8 Angka berapakah yang ditulis berulang dalam penjumlahan? Nah yang ditulis berulang dalam penjumlahan adalah Angka adalah angka adalah 8 Berapa kali kita menjumlahkan? Sebanyak 4 kali Seperti ini 8 ditambah 8 ditambah 8 Nah disini penjumlahannya diulang sebanyak 4 kali Nah sekarang kita jumlahkan 8 tambah 8 ditambah 8 Tambah 8 adalah 32 Nah jadi hasilnya 4 dikali 8 adalah 32 Nah sekarang kita masuk perkalian bersusun Perkalian bersusun ini gunanya untuk memudahkan kita mencari perkalian Misalnya perkalian puluhan dan satuan Contohnya seperti ini 12 dikali 6 Nah karena kita masuk perkalian bersusun Berarti kita buat susun berkebak ke bawah Nah 12 dikali 6 Nah langkah yang pertama adalah Kita mengalihkan 6 dengan satuan Satuannya disini adalah angka 2 Nah yang pertama 6 dikali 2 6 dikali 2 berapa? Nah 6 kali 2 adalah 12 Karena disini ada 2 angka Kita ambil angka yang di belakang Dan kita letakkan di bawah Nah angka 1 kita simpan Nah setelah itu kita kalikan 6 dengan puluhan Atau dengan angka 1 Nah 6 dikali 1 adalah 6 Nah jangan lupa tambahkan dengan angka 1 yang kita simpan Jadi 6 ditambah 1 adalah 7 Nah 12 dikali 6 adalah 72 Nah contoh lainnya adalah 124 dikali 12 Kita buat cara susun ke bawah 124 dikali 12 Nah ingat Satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Nah kita kali Langkah yang pertama adalah Mengalihkan angka 2 dengan satuan Nah 2 dikali 4 sama dengan 8 Nah kita buat di bawah Nah setelah mengalihkan dengan satuan Kita kalikan 2 dengan puluhan Nah 2 dikali 2 sama dengan 4 Nah setelah dapat 4 kita tulis di bawah Di sini Nah setelah kita kalikan dengan puluhan Angka 2 kita kalikan dengan ratusan Nah 2 dikali 1 Nah 2 dikali 1 hasilnya 2 Nah 2 dikali 1 hasilnya 2 Nah kita tulis 2 Nah untuk mengalihkan puluhan Kita kalikan lagi dengan satuan Nah misalnya 1 dikali 1 dikali 4 sama dengan 4 Kita tulis di bawah puluhan Nah kita tulis ini adalah 4 Nah setelah kita kalikan dengan 4 Satunya kita kalikan dengan 2 Satu dikali dua sama dengan dua Nah hasilnya kita tulis di sini Dua Nah yang terakhir kita kalikan dengan ratusan Satu dikali satu Sama dengan satu Kita tulis satu Baru kita jumlahkan Nah delapan Tulis delapan Empat ditambah empat itu delapan Dua ditambah dua itu empat Nah satu kita tulis satu Jangan lupa titik karena dia ribuan Nah hasilnya Seratus dua puluh empat dikali dua belas Sama dengan seribu empat ratus delapan puluh delapan Nah sekarang kita masuk contoh soal cerita Contohnya Yang pertama Andi mempunyai dua kandang ayam Setiap kandang ayam memiliki empat belas putir telur ayam Nah pertanyaannya Berapakah jumlah telur ayam yang dimiliki Andi Nah sekarang mari kita jawab sama-sama Nah Andi tadi memiliki dua kandang ayam Kandang ayam pertama Ini kandang ayam yang pertama Berisi empat belas putir telur ayam Satu Dua Diga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Nah di kandang ayam yang kedua Andi juga memiliki empat belas putir telur ayam Nah satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Kandang ayam yang kedua Nah pertanyaannya tadi adalah Berapa jumlah telur ayam yang dimiliki Andi Yang pertama ada empat belas Yang kedua ada empat belas Kalau ditanya jumlah berarti kita tambah Nah kalau kita masukkan perkalian Jadi ini berapa kali berapa? Nah tadi perkalian adalah perjumbahan yang berulang Nah berarti disini ada dua kandang ayam yang berisi empat belas putir Jadi kalau dibuat dalam perkalian seperti ini Dua dikali empat belas Nah sekarang mari kita coba dengan cara bersusun Empat belas dikali dua Langkah yang pertama adalah kita kalikan dengan satuan Dua dikali empat adalah delapan Nah dua dikali satu adalah dua Nah jadi jumlah semua telur ayam milik Andi adalah dua puluh delapan Contoh yang kedua Kakak memiliki delapan kotak kelereng Setiap kotak berisi 350 kelereng Nah pertanyaannya berapakah jumlah kelereng yang dimiliki kakak? Nah mari kita kerjakan Pertama kakak memiliki delapan kotak kelereng Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah setiap kotak ini berisi 350 kelereng Tiga ratus lima puluh Nah berapakah jumlah semua kelereng kakak? Nah disini adalah penjumlahan berulang Berarti 350 kita tambahkan sebanyak delapan kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah untuk mempermudahnya Kita buat dalam kalimat perkalian Nah ini kalau dirubah ke perkalian Berapa? Nah kalau kita rubah ke perkalian Dia adalah Delapan dikali Tiga ratus lima puluh Berarti Tiga ratus lima puluh Ada sebanyak delapan kali Ini satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah sekarang kita cari jalan bersusun Nah Tiga ratus lima puluh Dikali delapan Delapan dikali nol Itu hasilnya Nol Nah Setiap yang dikali nol Hasilnya nol Nah delapan dikali lima Itu adalah Empat puluh Nah karena dia ada dua angka Kita cukup menggunakan Satu angka di belakang Kita tulis disini Nol Nah angka empat Kita simpan Nah setelah itu Kita kalikan Delapan dikali tiga Delapan kali tiga berapa? Nah delapan kali tiga adalah Dua empat Nah ingat Sebelum kita membuat hasilnya Kita tambahkan dulu Dengan yang kita simpan Berarti Dua puluh empat Ditambah empat Hasilnya adalah Dua puluh delapan Nah delapan dikali Tiga ratus lima puluh Hasilnya adalah Dua ribu delapan ratus Nah sama dengan penjubahannya Dua ribu delapan ratus Jadi kelereng yang dimiliki kakak Adalah sebanyak Dua ribu delapan ratus Butir Nah sampai disini Pelajaran kita Kalau ada Anak mualimah Yang kurang paham Atau kurang mengerti Bisa menghubungi Mualimah Tari Dan Mualimah Yuli Dan anak-anak semua Jangan lupa diulang ya Pelajaran kita hari ini Supaya anak-anak Lebih paham dan mengerti Nah sekarang Kita tutup dengan Membaca hamdalah Dan doa Kaparatu majlis Alhamdulillahi Rabbil Alami Subhanakallahumma Wabihandika Ashadu Allah Ilaqa illa anta Astaghfirka Wa'atuhu ilahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa malukatuh Sampai jumpa